Intro Sidang pembacaan putusan selah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang dibimpin oleh Tri Asnuri tetap menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Agus Santoso dalam kasus suap dan penyelewengan tanah Kastisa Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman yang berlangsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta selasa kemarin. Persidangan tersebut dengan agenda utama pembacaan putusan selah di mana terjadi perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari tiga anggota Majelis Hakim. Dua orang hakim menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa sedangkan satu hakim menilai bahwa berkas dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terdapat kesalahan. Sehingga kuasa hukum terdakwa Layung Purnoma mengungkapkan dissenting opinion yang terjadi ini merupakan bukti adanya cacat dari dakwaan JPU. Terkait putusan selah ini, Layung menyatakan tetap menghormati putusan para hakim namun dari putusan itu pula layak menjadi catatan jika eksepsi yang diajukan memiliki bobot kebenaran. Tiga hakim pemeriksaan, dua menyatakan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi atas keberatan penasihat dogom untuk dibuktikan. Sedangkan satu hakim menyatakan bahwa memang dakwaan dari mereka Jaksa tidak memisahkan. Jadi terjadi dissenting. Dari tiga hakim, satu hakim berseberangan dengan pendapat hakim yang lain. Tapi sekali lagi, kita hargai sempat putusan majelis hakim kami bermakna yang kami hargai akan kami buktikan saat kemungkinan. Saya tidak mengertai siapa yang dissenting, tapi tadi disampaikan oleh majelis terjadi dissenting. Mungkin nanti setelah adanya putusan selah, karena setiap pendapat di dissenting itu pasti akan dimasukkan di dalam putusan selah. Setelah kami mendapat salingan dari putusan selah, nanti akan kami jelaskan dissentingnya di maju. Seperti diketahui, terdakwa Agus Santoso yang juga mantan lurah catur tunggal tersebut dijerat dakwaan terkait penyalahgunaan tanah kas desa untuk dibangun properti oleh PT Destama Putri Sentosa. Terdakwa Agus ditangkap pada 21 Mei 2023 lalu oleh Kejaksaan Tinggi Diy karena kasus uap dan penyalahgunaan tanah kas desa. Kejati Diy juga telah menahan Direktur Utama PT Destama Putri Sentosa yakni Robinson Saalino beserta Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dispertaru Diy Krido Suprayetno dalam pusaran kasus yang sama. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV